Masih jadi pertanyaan, kenapa sebelah itu panasnya weh? Nah hari ini aku mau ngajakin kalian buat nyeblak di sebelah perasmanan, tikungan tajam, jalan Karanggayam Serem banget ya namanya tikungan tajam Tapi memang ini tuh lokasinya bener-bener di tikungan yang lumayan tajam guys Buat yang rumahnya Karanggayam pasti tau deh jalan nih Jadi yang belum tau ini tuh sebelah utaranya kuburan Cina Kalian gak usah khawatir, ini tuh tempatnya bersih, rapi, gani yang gak kalah penting Pelayanannya baik, terus mbak-mbaknya ramah juga loh Untuk topping perasmanannya macem-macem ya Udah telur, ceket, sayur, dan macem-macem perkerupukan Harganya juga murah banget mulai dari 1000 rupiah Karena aku baru banget dateng, jadi masih full display Untuk persifut-sifutan seperti dumpling, keju, dan lain-lain Itu ada di freezer ya guys Jadi kalian gak usah khawatir bakalan tetep fresh ya Gak ada deh bau-bau apa Kadang kalau di suhu ruang bisa bau apa kan Dan mempengaruhi rasa sih Nah disini aku ngambil telur ayam, batagor, cuangki lidah, kue tiaw, jamur enoki, sama sayur Aku gak suka perdumblingan ini karena amis Aku lebih suka cuangki lidah, makanya aku tuh ambil banyak Aku tuh pake cabai asli ya guys Jadi dijamin ini tuh pedesnya mantul Untuk bumbunya juga gak pelit-pelit Karena aku tuh pesennya pedes banget Jadi dikasih cabai yang banyak Untuk seporsi aja ini tuh bumbunya banyak banget Gak kebayang sih Rasanya pasti bener-bener enak banget Setelah bumbunya harum dan mateng Ini tuh langsung aja dituangin sama kuah kaldu Aduh ini gak sabar banget dia pengen nicipin sebelaknya Kayaknya ini pertama kali deh aku liat tukang sebelak Sambelnya tuh gak pake bubuk cabai Tapi bener-bener pure cabai Karena ini warna sebelaknya menggoda banget lagi Kuahnya tuh bukan yang warna merah banget Tapi dia tuh warna oranye Aku ngedit aja nih sambil ngiler loh guys Pengen makan sebelaknya lagi Karena udah mateng langsung aja dituangin ke mangkok Masya Allah sebelak tikungan tajam bener-bener ya Kok bisa sih mereka nyiptain sebelak kayak gini Nah ini dia sebelak aku udah jadi Coba kalian liat dari penampakannya Bikin ngiler gak? Ya ngiler banget lah Apalagi buat pecinta sebelak Ngeliatin aja pasti udah ngiler Jangan bilang setelah liat video ini Kalian tuh jadi pengen makan sebelak Seperti biasa kita cobain dulu kuahnya Eh beneran deh ini tuh enak banget Kayak rasanya tuh pedes Gurih Gurihnya tuh gurih kaldu gitu Bumbunya juga kerasa banget Kencurnya juga sedeng Dia tuh gak terlalu nyegerok banget Terkadang kan ada kali yang kencurnya tuh Bener-bener nyegerok banget Ada tenggorokan Tapi ini tuh enggak Gimana ya jelasinya? Ini tuh enak pedes gurih Menurut aku ini kalo pake nasi Bakalan enak banget sih Terus ditambah sama mendoan Aduh Aku tuh kalo makan sesuatu yang Pedes Seger Gurih Jadi keinget sama nasi Dan gorengan Jadi gak heran lah Kalo bantain aku tuh melay Akhirnya aku bakalan langgan dan sebelak disini deh Mana deket banget lagi sama rumah aku Paling kalo naik motor Gak sampe 5 menit deh Sumpahin aku tuh baru tau Kalo ada sebelak seenak ini Di deket rumah aku guys Ilumnya es nutrisari Jeruk peras Pokoknya ini dua combo Yang wajib ada Ayah BTW kalian tuh Tim Mie Atau Kwe Tiaw Soalnya untuk aku sih Aku tuh tim Mie Kwe Tiaw ya Karena yang jelas tuh lebih lembut Dan dia tuh gak nyerep air Jadi kalo makan tuh tinggal serupet aja Ganti-ganti banget Kalo makan jamur enoki Terkadang Kalo makan jamur enoki tuh Suka kelelodeng Jadi makanya tuh harus hati-hati Sambil menikmati Ini dia favorit aku Cuang ke lidah Gak tau kenapa Rasanya tuh enak banget Makanya buat cuang ke lidah Sama Batagortnya Aku tuh ngambil dua-dua guys Udah mau abis aja nih sebelak aku Gimana? Kalian ngiler gak sama sebelak ini? Oh ya kalian tuh bisa pesen versi njembek Atau versi kuah ya Jadi karena aku tuh seneng yang berkuah-kuah Jadi aku minta untuk versi kuah Udah abis kan sebelaknya Gak nyesel deh aku nyeblak disini Sampai duangku tuh meler loh guys Sampai jumpa di video selanjutnya